Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din As-salatu wassalamu ala surahbil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad wa rasulullah Alhamdulillah wa syukur lillah Yang saya hormati Bapak Rektor Seluruh pimpinan universitas Para guru-guru kami Para senior kami Dan rekan sekalian Alhamdulillah di pagi hari ini Berkesempatan untuk bersilaturahim kembali ya Di ujung tahun 2021 Ini kehormatan tentunya bagi saya Menutup tahun ini Mudah-mudahan Silaturahim Pita ini membaham manfaat Baik Bapak Ibu sekalian Sebagaimana layaknya Akhir tahun itu Kita selalu melakukan evaluasi ya Selalu melakukan evaluasi Institusi terutama Perkantoran dan lain sebagainya Tapi sebenarnya Kita juga punya kewajiban Melakukan evaluasi diri Secara pribadi Begitulah Secara mandiri Tentang apa yang sudah kita Lakukan Paling tidak satu tahun terakhir Nah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Bahwa Kita diperintahkan untuk Melihat kembali Melakukan evaluasi Melakukan muhasabah begitu Terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan Untuk persiapan masa depan Nah tentu Bisa diartikan Masa depan itu adalah Kehidupan akhirat Tetapi juga Bisa diartikan Masa depan itu adalah Tahun depan Hari esok Dan lain sebagainya Nah ini Sebenarnya perintah Al-Quran itu Perintah wajib gitu Kalau saya menulainya ya Termasuk personal juga Terkena ya Orang yang beriman Kepada Allah itu Diperintahkan untuk Mengevaluasi kembali Nah saat inilah Rata-rata akhir tahun itu Ada evaluasi yang luar biasa Maka mari Dalam kesempatan yang baik ini pula Kita juga melakukan evaluasi Terhadap Diri kita masing-masing ya Sebagai apapun Kita gitu Misalnya ya sebagai Kepala rumah tangga Misalnya kita sebagai Karyawan Sebagai pimpinan Dan lain sebagainya Evaluasi ini Sangat penting Saya rasa Bapak Ibu sekalian Tentu lebih paham Dari saat Itu kan Salah satu Dari kunci Manajemen itu Ya evaluasi Ada perencanaan Ada pelaksanaan Dan ada evaluasi Nah mudah-mudahan Dengan Kesadaran Melakukan ibadah Dalam bentuk evaluasi Diri Kedepan kita bisa Merencanakan yang lebih baik Dan kemudian Menjadi pribadi yang Lebih baik Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Dalam Kesempatan Kali ini Yang ingin Saya Inggrung Adalah tentang Evaluasi terhadap Amanah-amanah Yang diberikan kepada kita Jadi kita ini kan Punya Tugas Dan tanggung jawab Sesuai dengan Kapasitas kita ya Ada yang menjadi Rektor gitu Ada yang jadi Wakil Rektor Dekan Pimpinan lembaga Ketua Prodi Dan seterusnya Bahkan mungkin juga Yang dosen Yang mahasiswa Dan lain sebagainya Maka Mari kita coba Amanah-amanah Apa yang diberikan ke kita Masuk sebagai Orang tua tadi Apakah sudah kita Laksanakan dengan Baik Atau Atau belum Karena Di dalam Ajaran agama Islam itu Ketika niat Benar Semangat kita Tinggi Untuk merubah menjadi Yang baik Allah pasti akan Membantu Memberi jalan Nah Yang sering itu Kita bergeser pada Niat semula Itu yang sering kita temukan Mengapa demikian Karena sering ada Perkembangan baru Di tengah amanah Yang dilaksanakan Ada pikiran baru Ada ide baru Di tengah amanah Yang kita lakukan Sebagai apapun kita Godanya Ternyata banyak Dan Sangat besar Nah Maka dari itu Perlu dijaga Dengan Menjaga kualitas diri Menjaga kualitas pribadi Kalau Perintah Agama itu Kan jelas Ku anfusakum Wahlikum Naro Jaga dirimu Jaga keluargamu Jangan sampai Nanti Berakibat pada Neraka Nah Keluarga dalam hal ini Tentu bukan sekedar Keluarga dalam arti Orang satu rumah Tapi bisa keluarga besar Institusi Yang menjadi tanggung jawab kita Ini menjadi sangat penting Bagi seorang pemimpin Yang selalu ingat Menjaga Dirinya Sebagai pemimpin Dan Menjaga Semua yang ditimpinnya Itu selalu dalam Jalan yang dirilai Allah Dan jauh dari Siksa Neraka Atau akibat dari Pengambilan keputusan Atau pelaksanaan Kebijakan Itu akan Berakibat pada kesalahan Yang mengatakan Konsekuensi dosa Itu Itu Pendahuluannya Baik ini Saya Menulis tadi Subuh Sedikit ini Karena Marun Di kontak Pak Rektor Saya di Jogja Ini Pak Nengok Ibu Marut Marut Subuh Ya Jadi saya beri judul Jangan mengkhianati Apa Sebagai evaluasi Evaluasi Kita Di akhir tahun ini Terutama Ya Ini nanti Apa namanya Saya mendengarlah Ini akan ada Pergantian Kepemimpinan Yang luar biasa Di Uni Sulai Karena Itu masuk Indikator Dari kualitas Keimanan Bahkan Indikator dari Beriman atau Tidak beriman Oleh karena itu Sebagai orang yang Beriman Tentu kita Pantang Mengkhianati Amanah Apalagi Kalau amanah itu Sudah kita terima Kita sudah Sanggup Menjalankan Ya Dalam sebuah Kepemimpinan Institusi Ada Biasanya Ada Sumpah Apapun Namanya itu Minimal ada Surat keputusan Nah itu adalah Amanah yang besar Yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Tanggung jawab Kehidupan kita Nah di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Ini ayat 27 Allah Firmankan Di sini A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim Ya Ayu Alladzina Amanu Latahun Allah Rasul Amanatikum Wa Antum Ta'lamu Wahai orang-orang Yang beriman Janganlah kamu Mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Dan Juga Janganlah Kamu Mengkhianati Amanah-amanah Yang Dipercayakan Kepadamu Sedangkan Kamu Mengetahui Bapak Ibu Sekalian Dari Ayat ini Jelas bahwa Orang yang Iman Itu Dilarang Keras Mengkhianati Allah Dan Mengkhianati Rasulullah Orang yang Sudah Syahadat Mengakui Allah Sebagai Tuhan Dan Mohamad Sebagai Utusan Konsekuensinya Adalah Ta'at Ketika Melanggar Ketaatan Itu Disebut Berkhianat Misalnya Konsekuensi Kita Sebagai Orang Islam Ya Sholat Ada Kewajiban Sholat Selama Tidak Itu Wajib Tetapi Ketika Kita Tahu Ada Unsur Sengaja Atau Sudah Tahu Tapi Sengaja Tidak Menjalankan Sudah Dari Mengkhianati Keimanan Kita Sendiri Kepada Allah Dan Rasulullah Nah Demikian Pula Ketika Kita Dengan Sadar Menerima Amanah-amanah Jabatan Misalnya Atau Tugas Dan Tanggung Jawab Itu Yang Dipercayakan Kepada Kita Dan Kita Mengetahui Itu Adalah Tugas Dan Tanggung Jawab Kita Kemudian Kita Tidak Menjalankan Dengan Benar Itu Juga Merupakan Benar Menjadi Amanah Yang Dipercayakan Kepada Kita Nah Tentu Sebarang yang Beriman Pantang Mereka Kalau Misalnya Kita Mampu Atau Sudah Merasa Berat Tentu Supaya Diserahkan Diserahkan Kembali Pada Pemberi Amanah Ini Sebagai Dasar Apa Namanya Pijakan Orang Yang Beriman Ketika Menerahkan Amanah Hidupannya Sebagai Apapun Ini Yang Penting Amanah Itu Tentu Bukan Sesuatu Yang Asal-asalan Karena Menurut Keimanan Kita Amanah Itu Mesti Diberikan Kepada Orang Sesuai Dengan Kompetensinya Maka Ketika Memberikan Amanah Juga Kita Memberikan Amanah Pada Orang Lain Kita Harus Menilai Dulu Melihat Dulu Itu Kompetensi Dia Atau Tidak Sesuai Kemampuan Dia Atau Tidak Tentu Demikian Ini Sering Menjadi Problem Ketika Kita Menerima Atau Tidak Menerima Amanah Atau Tidak Menerima Amanah Pada Pihak Lain Harus Ada Evaluasi Dulu Ya Analisis Dihitung Begitu Sebagai Syarat-syarat Untuk Memberikan Atau Menyerahkan Menerima Atau Menolak Amanah Maka Sering Dalam Hubungan Dengan Pihak Luar Apakah Itu Kerjasama Atau Apapun Itu Mesti Ada Akses Kenapa Karena Amanah Harus Diserahkan Pada Ahlinya Bukan Orang Yang Tidak Mampu Kemudian Diserahi Buah Amanah Ini Yang Memberikan Itu Juga Salah Jadi Berdasarkan Firman Allah Surat Anbiya Ayat 58 Innallaha Ya'murukum Antu'adul Amanati Ilah Ahliya Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Menyampaikan Amanah Siapa Yang berhak Ya Sesuai Keahliannya Gitu Sebagai Contoh Marin Ya Pengajuan MOU Ya Kerjasama RSGM Sultan Agung Gitu ya Pak Rektor Ya Itu Ulang-ulang Itu Itu kan ada Assessment Ada dinilai Ada segala macam Itu Alhamdulillah Sudah berhasil Selamat Pak Rektor Ini Mas Beni Selamat Kita Mencoba Bisa Membantu Gitu Alhamdulillah Nah Tentu BPJS Dalam ini Sudah Memenuhi RSI Sultan Agung Itu Memenuhi Kriteria Amanah Yang akan Diberikan Untuk Menerima Pasien-pasien JKN KIS Pesertaan BPJS Kesehatan Nah Kira-kira Begitu Itu Dari Personal Pribadi Juga Sama Ya Mestinya Ketika Bapak Presiden Menteri Mestinya Juga ada Pertimbangan Apakah Dia Sesuai Kapasitasnya Kompeten Atau tidak Dan seterusnya Itu Pastinya Sudah ada Karena memang Harus Amanah Harus Diberikan Pada Ahli Allah Memerintahkan Seperti itu Maka Ketika kita Ingin Juga Memberikan Bagi Amanah Kepada Yang Lain Dalam Sebuah Kerja Institusi Maka Itu Juga Harus Dilakukan Menyampaikan Amanah Kepada Yang Berhak Menerima Jadi Kata Berhak Itu Bukan Suka-suka Ada Sarat Istilahnya Ada Sarat Dan Ketentuan Berlaku Nah Kira-kira Begitu Kita Kita Bisa Melihat Beberapa Contoh Kepemimpinan Di Negara Kita Mau Silahkan Nilai Dika Diperbolehkan Apakah Kira-kira Yang Mendapatkan Amanah Itu Memang Sesuai Dengan Pasitas Bapak Ibu Sekalian Yang Rahmati Allah Yang Kami Hormati Dalam Hal Pemberian Amanah Kepada Orang Yang Berhak Menerima Ini Memang Banyak Sekali Nanti Kepentingan Kepentingan Tadi Yang Saya Sebut Ketika Kita Untuk Yang Baik Itu Sering Berbagai Kepujian Untuk Integritas Kita Orang Yang Cakap Memiliki Kompetensi Sekarang Ini Tidak Cukup Ternyata Hanya Dengan Ijasa Selesai Tapi Sekarang Tidak Bisa Lagi Selesai Ujian Profesi Masih Ada Ujian Kompetensi Jadi Kita Sudah Punya Ijasa Dokter Belum Boleh Untuk Mengurus Ijin Pratek Kalau Belum Lulus Ukom Ujian Kompetensi Dokter Atau UKDI Uji Kompetensi Dokter Indonesia Nah Ini Memang Selara Sebenarnya Dengan Tidak Kepada Orang Yang Atau Sesuai Keahlian Kira-kira Memang Harus Begitu Hanya Di Pelaksanaannya Tentu Harus Benar Bukan Memberikan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mendolimi Profesi Ini Tidak Tidak Diperboleh Sekarang Kita Melihat Perkembangan Di pendidikan Luar Biasa Durusan Akutansi Sudah Jadi Akutansi Durusan Farmasi Jadi Apoteker Sekarang Psikologi Mesti Sekolah Dan Terus Rawat Yang Kedua Amanah Itu Diberikan Pada Orang Yang Memiliki Mental Yang Kuat Apa Yang Dimaksud Mental Yang Kuat Disini Karena Amanat Berat Mengatakan Fungsi Maka Orang Yang Haruslah Orang Yang Juga Memiliki Niat Dan Motivasi Yang Kuat Dengan Selalu Menjaga Integritas Dirinya Ini Menjadi Penting Ketika Keahliannya Sudah Sesuai Maka Yang Kedua Kepribadiannya Itu Dalam Hal Ini Tentu Mentalnya Yang Nomor Satu Harus Diku Orang Yang Diberi Amanah Itu Biasanya Memiliki Kekuasaan Kalau Mentalnya Tidak Kuat Sangat Berbahaya Kekuasaan Ini Akan Bisa Dipergunakan Dengan Tidak Benar Kan Begitu Maka Selain Cakap Maka Dia harus Punya Mental Mental Ini Terkait Dengan Beban Atau Ketika Yang Ketiga Bapak-Ibu Sekalian Orang Yang Memiliki Sifat Dan Sikap Yang Amanah Jadi Menunjukkan Sikap Sifat Sifat Dan Sikap Nah Ini Juga Tentu Harus Dinilai Dari Misalnya Apa Krek-rekot Dia Kemudian Prestasi Dia Saya kira Begitu Ya Kalau Dengan Melihat Minimal Tiga Hal Ini Sudah Bisa Digambarkan Orang Ini Nanti Dia Menjalankan Atau Demikian Pula Misalnya Kita Yang Akan Diberikan Amanah Bisa Saja Kita Perasa Tidak Mampu Jadi Ada Amanah Yang Besar Kemudian Kita Diberi Bisa Saja Kita Menilai Diri Kita Tidak Mampu Secara Jujur Itu Menyampaikan Bisa Bisa Begitu Keilmuannya Oke Tetapi Sudah Membayangkan Bahwa Tekanannya Akan Tinggi Mungkin Mental saya Nanti Tidak Akan Kuat Disini Kita Bisa Menyevaluasi Diri Kita Sendiri Kita Sudah Bisa Mengukur Kapasitas Demikian Pula Misalnya Tentang Sifat Kita Sikap Kita Kita Juga Bisa Mengevaluasi Jadi Semoga Menolak Karena Dia Melakukan Evaluasi Pada Sepertinya Begitu Ada Contoh Itu Yang Tersebar Di Berita Seksin Muhammadiyah Yang Di Amanah Menjadi Wakil Menteri Beliau Tidak Menerima Alasannya Merasa Tidak Mampu Ini Sesuatu Yang Luar Di Dalam Dunia Profesi Juga Saya Sebagai Dokter Di Etika Profesi Itu Dituliskan Bahwa Kita Punya Kewajiban Menolong Kesehatan Pada Seseorang Apalagi Kita Merasa Memiliki Kemampuan Itu Wajib Mengolong Kejelakaan Jalan Dan Seterusnya Tetapi Dilanjutkan Lagi Kita Merasa Yakin Ada Orang Yang Lebih Mampu Dari Kita Maka Kita Mesti Menyerahkan Misalnya Merujuk Misalnya Seperti Itu Mengkonsultasikan Kepada Ahlinya Bukan Karena Kita Sudah Tidak Mampu Kemudian Kita Pegang Terus Sebagai Dokter Karena Kita Ilmunya Tidak Lagi Mampu Ini Termasuk Amanah Ada Sistem Perucukan Dari Dokter Ke Subspesialis Ke Subspesialis Kita Ini Sedikit Pemahaman Saya Tentu Bapak Ibu Lebih Memahami Dari Maka Sikap Jujur Pada Diri Kapasitas Kita Ini Menjadi Kunci Sebenarnya Keberhasilan Karena Insya Jujur Terhadap Dirinya Kemampuannya Kapasitasnya Ini Lebih Dekat Menjadi Orang Yang Ikhlas Kira-kira Kebalikannya Kan Menjadi Orang Yang Punya Ambisi Yang Punya Keinginan Yang Kadang Walaupun Menyadari Dirinya Tapi Dia Akan Berusaha Menggapai Ambisi Itu Tetapi Sebenarnya Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Ini Di Perjalanan Amanah Pasti Akan Itu Bapak Ibu Sekalian Membaca Sebuah Hadis Ini Yang Menarik Disini Dikatakan Menjadi Wali Bagi Urusan Kemudian Dia Mengangkat Seseorang Secara Pilih Kasih Nah Ini Secara Pilih Kasih Fahamaru Alihim Ahatan Muhabbatan Dia Memilih Pembantunya Atau Secara Pilih Kasih Bukan Berdasarkan Kemampuan Kompetensi Prestasi Ahlat Ternyata Disebut Disini Fahalaihi Laknatullah Jadi Allah Melaknat Mengutuk Dan La Yakbalullah Munggu Sirfan Alah Dia akan Menerima Tidak akan Menerima Ibadahnya Ibadah Fardunya Maupun Sunnahnya Ya Hatta Yudhila Hujan Jahan Sampai Dimasukkan Kedalam Meraka Jahan Nah ini Luar biasa Jadi ada Konsekuensi Bagi seorang Pemimpin Yang diamana Ketika Akan Mengambil Membantu Tugas dia Artinya Mengangkat Pejabat Di bawahnya Jadi Ternyata Harus Sangat Memperhatikan Nilai Kompetensi Kemampuan Kalian Seseorang Apakah Sesuai Dengan Bidangnya Atau Bidang Bukan Berdasarkan Pilih Kasih Kita akan Sering mendengarkan Tem sukses Itu kemudian Seperti Pilihan Presiden Itu Tem sukses Semua Semua Ya Tak mampu Entah tidak Semua akan Diberi Karena apa Tadi Memilihnya Pilih Kasih Ya Ada yang Dapat Korsi Menteri Ada yang Dapat Kepala Badan Minimal Komisaris 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 lah Walaupun PT-PT Kecil-Kecil Pokoknya Dapat Semua Sehingga Kemudian Menjadi Penusingan Publik Seseorang Transportasi Menjadi Komisaris Kurusan Transportasi Orang Yang Tidak Tahu Dunia Perminyakan Tahu Komisaris Pertamina Misalnya Seperti Ini 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 akan Menjadi Berbahaya Sekarang Ketika Kita Memberikan Mengangkat Pejabat Memberikan Amanah Pada Pejabat Di bawah Kita Berdasarkan Ternyata Sudah Diberingatkan Allah Akan Mengutuk Dia Dan Tidak Akan Menerima Ibadah Parun Maupun Sunnah Subhanallah Bapak Ibu Sekalian Kita Mesti Hati-hati Dan tentu Terlalu Takut Kepada Allah Ketika Memberikan Amanah Kepada Orang-orang Di Bawah Tanggung jawab Kita Tetapi Tidak Karena Ini Sering Kita Temukan Di Jajaran Atas Maupun Bawah Sampai Di Desa Pun Mungkin Jadi Lurah Kemudian Tidak Jadi Bupati Wali Kota Kemudian Tidak Apa Tanpa Mempertimbangkan Tadi Unsur Utamanya Adalah Keahlian Akan Lagi Satu Hadis Al-Hakim Dari Mu'abbas Yang Disampaikan Bahwa Rasulullah Bersabda Manis Ta'amala Rojulan Ala Sobatin Minnal Muslim Wafihim Wa'arudhan Minhu Fakat Han Allahu Rasul Lahu Wal Mu'inin Sekelompok Muslimin Padahal Di antara Mereka Ada yang Lebih Diregai Allah Tentu Yang dimaksud Lebih Diregai Allah Disini Karena Kapasitas Kemampuannya Kompetensinya Lebih Cakap Kemudian Lebih Bertakwa Kepada Allah Dan Lebih Amanah Daripada Orang Yang Diangkat Itu Maka Sebenarnya Dia Telah Mengkhianati Allah Rasul Lahu Bel-Mu'inin Sudah Mengkhianati Allah Mengkhianati Rasulnya Dan Mengkhianati Kaum Muslim Masya Allah Ini Senada Dengan Yang Di depan Tadi Bahwa Tanggung jawab Amanah Pada kita Sekalian Ini Terkait Dan Mengait Ketika kita Memberikan Kepada orang lain Tapi Insyaallah Ketika Seorang Pemimpin Itu Punya Keikhlasan Yang Cukup Baik Dan Betul-betul Memahami Pahamanat Itu Titipan Allah ini Memang harus Dipertanggungjawabkan Dengan Benar Maka Ini Tidak Begitu Sulit Ya Tapi Lepaskan Semua Kepentingan Dari Lingkungannya Memilih Ketakannya Pada Mengatakan Muhammad S.W. Dengan Menjalankan Perintah-perintahnya Semuanya Ini Luar Biasa Bapak Ibu Sekalian Ini Juga Pernah Kami Isikan Pada Apa Junior Kami Yang Kebetulan Menjadi Jabat Menjadi Bupati Balikota Alumni Unisula Ini Mereka Memiliki Pertahan Pada Kita Yang Dianggap Lebih tua Ini Saya Sampaikan Ya Tentu Saya Berharap Kita Berharap Mereka Alumni Alumni Unisula Menjadi Pimpinan Kepala Daerah Dan Seterusnya Itu Sukses Membawa Amanah Yang Luar Biasa Baik Sampai Yang Berikutnya Kita Sampaikan Hadis Dari Imam Kita Bisa Membayangkan Bagaimana Ketika Amanah Itu Dikerjakan Oleh Orang Yang Tidak Ahli Kita Bisa Membayangkan Efek Sistemik Yang Akan Berakibat Akan Merusak Amanah Besar Yang Berikan Allah Ini Tentu Akan Berakibat Luas Jadi Misalnya Ada Satu Proyek Eksploitasi Alam Misalnya Seperti Itu Ternyata Kemudian Dikerjakan Oleh Bukan Ahli Bisa Bisa Saja Nanti Salah Perencanaan Salah Konstruksi Misalnya Apalagi Tidak Amanah Sudah Salah Konstruksi Masih Dikorupsi Nah Kemudian Proyek Itu Akan Bisa Menjadi Bahaya Besar Bencana Alam Ya Rusaknya Alam Itu Kemudian Berapa Jiwa Yang Akan Bencana Bencana Rusaknya Alam Karena Proyek Proyek Besar Yang Memang Tidak Ditangani Oleh Para Ahlinya Misalnya Seperti Itu Sebagai Contoh Misalnya Bencana Lapindu Sampai Sekarang Belum Selesai Kalau Dinurut Mungkin Ditemukan Kira-kira Ada Pemberian Amanah Yang Tidak Sesuai Atau Tidak Menjaga Amanah Ya Kompetensi Tapi Sikap Mentalnya Etik Tidak Amanah Maka Korbannya Kan Luar Biasa Besar Di Dalam Hadis Ini Dijelaskan Ida Iatil Amanah Pantah Dirisa Jika Amanah Itu Sudah Hilang Sudah Hilang Disini Yang Dimaksud Menjadi Sikap Hidup Kita Masa Bodoh Mungkin Cuek Atau Apapun Dengan Tugas Kita Yang Menteri Saya Menjabat Gaji Dan Sebagian Pantah Dirisa Nanti Menyampaikan Tunggulah Tibanya Kiamat Kemudian Sahabat Bertanya Ya Ya Rasulullah Sahabat Bertanya Bagaimana Tadi Ulamanah Bagaimana Hilangnya Amanah Itu Ya Rasulullah Maka Rasulullah Ayu Wasadal Amru Ilah Ghairi Ahli Yalah Kalau Satu Urusan Itu Diserahkan Pada Orang Yang Bukan Ahlinya Maka Itu Yang Dimaksud Oleh Nabi Sebagai Satu Sebut Kiamat Sekalian Gambaran Kiamat Nabi Tentu Akibatnya Atau Pemahaman Kita Akibat Yang Digambarkan Kiamat Kehancuran Kita Sebagai Ketua Kepala Keluarga Sebagai Seorang Suami Misalnya Ketika Tidak Menjalankan Amanah Dengan Baik Atau Tidak Mengatur Amanah Di rumah Dengan Baik Keluarga Hancur Ya kan Nah Ketika Kita Tidak Menjadikan Lagi Amanah Sebagai Sikap Hidup Maka Bisa Dibayangkan Tindakan Berikutnya Yang Akan Dihampil Tentu Akan Berakibat Bada Bahaya Bahaya Besar Yang Akan Memakan Banyak Berubah Ya Saya Kira Kita Sudah Sering Mendengar Itu Ya Ungkapan Ya Hadis Yang Luar Biasa Tapi Sudah Menjadi Ungkapan Publik Ya Bahwa Kalau Satu Urusan Diserah Saat Hancurannya Nah Itu Tentu Bisa Besar Bisa Kecil Tergantung Dari Problem Masalah Atau Apa Yang Di Jadi Bapak Sekalian Yang Saya Nanti Ini Bagian Dari Yang Yang Disampaikan Pada Pada Hari Insya Allah Di Terjadi Evaluasi Akhir Tahun Kita Yang Terkait Dengan Amanah Bisa Karena Saya Yakin Yang Hadir Disini Semuanya Orang Orang Yang Diberikan Amanah Dan Semoga Mampu Menjalankan Amanah Secara Baik Insya Allah Kalau Amanah Bisa Dikerjakan Dengan Baik Manfaatnya Juga Besar Subhanallah Manfaatnya Juga Besar Kalau Unis Setelah Itu Jaya Terus Manfaatnya Akan Besar Kariwannya Semuanya Sejahtera Mahasiswanya Juga Ibat-ibat Aluminya Ibat-ibat Terus Bergulir Manfaatnya Sepanjang Masa Sebaliknya Ketika Amanah Itu Tidak Menjadi Sikap Hidup Terutama Dari Para Pemimpinnya Maka Eksesnya Akan Bisa Digambarkan Kalau Sampai Kemudian Menurun Prestasinya Kehilangan Percayaan Masyarakat Dan Terusnya Tentu 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 Berakibat Sangat Perugikan Pada Semua Bihar Saya Kira Demikian Apa Bapak-Ibu Sekalian Sebelum Saya akhiri Kita bisa Nanti Melihat Surat An-Nisa Ayat 85 Kalau Tidak Salah Disitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Barang Siapa Yang Menjadi Penyebab Memberikan Safaat Yang Baik Dia Menjadi Penyebab Munculnya Sebuah Kebaikan Suatu Kebaikan Maka Niscaya Dia Akan Mendapatkan Bagian Atau Pahala Dari Kebaikan Yang Muncul Dan Barang Siapa Yang Menjadi Penyebab Atau Perantara Atau Safaat Munculnya Keburukan Kerusakan Maka Niscaya Dia Akan Jumikul Bagian Dari Keburukan Kerusakan Yang Muncul Allah Maha Kuasa Dan Segala Sesuatu Nah Dari Ayat Ini Kita Bisa Memahami Bahwa Mari Kita Terus Bisa Menjadi Pribadi Yang Menjadi Penyebab Lahirnya Kebaikan Kebaikan Kebajikan Kebajikan Dimanapun Kita Berada Apapun Peran Kita Sebagai Apapun Kita Kita Berupaya Menjadi Penyebab Lahirnya Kebaikan Kebaikan Apalagi Kalau Menjadi Pimpinan Kalau Kita Mampu Melahirkan Kebijakan Kebijakan Yang Baik Yang Mensejahterakan Munculkan Kebaikan Bagian Yang Besar Insya Allah Itu adalah Investasi Akhirat Kita 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 Menyebabkan Royalty Dari Kebaikan Yang Muncul Tapi Sebaliknya Kalau Kemudian Kita Menjadi Penyebab Keperantara Munculnya Terusakan Terusakan Keburukan Keburukan Yang Kita Sadar Maka Tentu Konsekuensinya Kita Akan Ikut Menanggung Menanggung Bebannya Kira-kira Begitu Demikian Yang Dicara Sampaikan Tentu Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Kalau ada yang kurang Terutama Pada Pak Rektor Dan seluruh Pimpinan Terima kasih Kemudian ada Manfaatnya Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih